What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Dan pertama kalinya mereka berhasil masuk lagi ke Western Conference Finals sejak tahun 2010. Dan tadi saat gue lagi baca Twitter online juga gitu, ada aja beberapa fansnya Lakers yang membuat jokes tentang Clippers. Jadi mereka bilang itu Lakers udah 7 tahun gak masuk NBA Playoffs, tapi tetap lebih cepat lolosnya ke Conference Finals daripada Clippers. Gue tadi ngakak banget sih pas baca tweet itu, karena menurut gue itu cukup lucu. Dan dominasinya Lakers ini luar biasa sekali, kalau gue tadi baca online juga katanya terakhir mereka ketinggalan itu adalah di game ketiga. Jadi di game keempat sama game kelima mereka tidak pernah ketinggalan sama sekali. Dan memang mereka tuh suka ya ngasih game 1 menang waktu seri selawan Portland mereka juga kalah di game 1. Di seri ini game 1 kalah, lalu mereka menang 4 kali berturut-turut. Ngomongin dominasinya Lakers, hari ini mereka langsung tancap gas ya di quarter 1 dimana baru 3 menit main. Lewat slam dengan LeBron James yang terakhir itu juga mereka berhasil unggul langsung 13-2. Dan setelah 9 menit, mereka langsung unggul 33-11. Dan ini mereka lakukannya tanpa Anthony Davis melakukan any field goal attempt. Itu menurut gue luar biasa sekali. Dan juga teman-teman Anthony Davis yang lain, ini total Lakers memang wangi banget di first quarter. Dimana mereka berhasil memasukkan 13 dari 18 field goalnya mereka. Nah sedangkan Rockets berbeda cerita di first quarter, ada point blank layup miss. Lalu juga ada sloppy turnovers dimana mereka juga gak menjaga garis 3 point lainnya mereka. Lalu jadi nih kenapa mereka ketinggalan jauh banget di first quarter. Nah Rockets tuh sebenernya sempat mendekat lagi di quarter ketiga setelah Russell Westbrook melakukan drive. Tapi setelah itu Lakers bangun ngegas lagi 15 point tanpa balas. Dan akhirnya mereka unggul 95-69 di akhir quarter ketiga. Dan itu tidak tersentuh lagi sama pemain-pemainnya Rockets untuk ataupun membahayakan Lakers lagi. Oke, karena kita ngomongin dari sisinya Rockets dulu. Gak terlalu sukses seasonnya menurut gue. Karena kita tahu standarnya untuk Houston Rockets adalah menjadi juara ataupun masuk ke NBA Finals. Setelah mereka mendatangkan Russell Westbrook. Nah Harden tetap bilang ya, we are one piece away. Satu piece lagi bisa untuk masuk ke NBA Finals. Tapi menurut gue itu udah alasan 2-3 tahun terakhir ini. Sedangkan Harden hari ini luar biasa. 30 point 12 dari 20 tembakannya. Tapi co-starsnya Harden ini banyak yang struggle. Dimana teammates-nya Harden total hanya 21 dari 69 field goalnya. Sebelum kita ngomongin Russell Westbrook ini Harden memberikan informasi tadi bahwa kejadian atau situasi yang terjadi dengan Daniel House itu itu sedikit menjadi distraction di timnya Houston Rockets. Kita tahu kemarin itu si Daniel House bandel bener menyelinapkan seorang wanita untuk masuk ke kamarnya dan itu melanggar peraturan di bubble. Sehingga akhirnya Daniel House pun disuspend oleh NBA dan juga Houston Rockets. Dan ini mengganggu rotasi dari Mike D'Anthony. Karena biasanya si Daniel House ini bisa bermain sebagai defender dan juga 3-point shooter. Bisa membuka spacing juga di lapangan. Tapi sayangnya Daniel House tidak available untuk Mike D'Anthony selama series ini. Kecuali game 1 ya. Terus ingat gue ya. Nah, lalu sekarang kita pindah ke Russell Westbrook. Russell Westbrook jelas the worst playoff of his career menurut gue. Dimana hari ini pun dia struggle banget. Dia hanya 10 poin. 4 dari 13 seharusnya tidak terjadi. Karena kita tahu gajinya Russell Westbrook ini luar biasa. Tahun depan itu kalau nggak salah dia mendapatkan sekitar 40 juta USD. Sedangkan ada satu pemain rookie-nya Lakers yaitu Talon Horton Tucker. Dia, gue nggak tahu gajinya berapa. Gue nggak yakin even sampai 1,5 juta dolar. Tapi dia hari ini mencetak 9 poin. Hanya beda 1 poin aja sama Russell Westbrook. Dan selama series lawan Lakers ini, dia tidak membahayakan. Lakers pun membiarkan dia untuk bisa nembak 3 poin. Nggak even dijaga dari half court. Dia cuma jaganya kalau Russell lagi mau ngedrive doang. Jadi sebenarnya ini nggak boleh terjadi. Tapi apakah Russell Westbrook itu sudah melewati masa prime media sebagai pemain yang sangat atletis sekali? Gue pengen dengar komentar kalian di komen section di bawah. Please komen. Karena menurut gue, Russell Westbrook is a great player. Tapi menurut gue dalam hidup ini kita adalah perlu adaptasi selalu. Kalau memang dia nggak terlalu atletis banget, menurut gue Russell Westbrook harus work on his shooting. Kalau dia bisa konsisten aja shootingnya, itu akan sangat membantu sekali untuk Houston Rockets. Jadi gue harapkan Russell Westbrook summer ini works on his shooting. Karena selama playoff ini, kalau dia bermain 8 game di playoff ini, dia itu averagenya sekitar 17,9 poin per game. And that is the worst selama karirnya dia di NBA playoff. Sebenarnya pada pre-COVID, pre-COVID itu Russell Westbrook luar biasa banget bersama Houston Rockets. Dimana averagenya sekitar 32,2 poin per game. Shootingnya 53%, tapi setelah itu dia mengalami cedera. Lalu juga dia terkena COVID, dia harus recover. And then dia main di seeding games, terkena cedera lagi. Tapi dia bilang, katanya dia nggak mau menjadikan cedera itu sebagai sebuah excuse kenapa dia nggak bisa perform. So, gue expect Russell Westbrook itu, gue salah satu pemain yang gue respect banget. Karena bagaimana dia selalu tuh nggak mau kalah, ngotot banget mainnya. Tapi menurut gue, dia harus bisa adapt to this new, apa ya? Dia tuh udah agak nggak se-atletis dulu waktu masih jamannya di Oklahoma City Thunder. So, gue harapkan dia bisa adapt and works on his shooting. Karena 40 juta USD, man. Gue yakin Rockets nggak mau sia-sia membayar segitu banyak. Nah, di game hari ini pun dia ada trash talk juga dengan saudaranya Rondo. Saudaranya Rondo ini emang rese, dia ngerti banget caranya bagaimana untuk bikin tick off si Russell Westbrook. Dia bilang trash, lalu dikasih wave-nya Damien Lillard. So, gue jadi Russell Westbrook pun pasti bete. Apalagi tim gue udah dibantai abis hari ini sama Lakers. So, I'm probably gonna talk some shit also kepada saudaranya Rondo. So, I'm with Russell on that one. So, hari ini Lakers. Kita akan pindah ke Lakers. Lakers jelas lolos ke Western Conference Finals. Mereka punya istirahat yang lebih panjang daripada either Nuggets or even the Clippers yang masuk ke WCF nantinya. Tapi Lakers hari ini memencahkan rekor franchise-nya mereka untuk di NBA Playoff dengan 19 kali 3 point. Ini Lakers kalau bisa keep up this shooting. Gue tau ini agak susah untuk keep up this shooting. Apalagi kita tau shooter-shooternya Lakers ini sangat inconsistent sekali. Tapi serem. Asli gue mau ngeliat Lakers tadi main itu. Wah, ini sih bisa juara nih kalau mereka bisa consistent shooting seperti ini. Tapi kita lihat aja nanti dengan istirahat yang cukup lama ini di game pertama di Western Conference Finals. Apakah mereka masih bisa shooting seperti ini atau tidak. Nah, LeBron James seperti biasa hari ini memimpin Lakers dengan 29 point dan juga 11 rebound. LeBron bergabung dengan Oscar Robertson sebagai pemain yang bisa mencetak 250 plus point. Dan juga 100 plus rebound and 80 plus assist dalam 10 game di NBA Playoffs. So, congratulations untuk LeBron James. Di umurnya yang 35 ini menurut gue dia sensasional banget di NBA Playoffs. Dimana dia average itu sekitar 26,6 PPG dan juga 10,3 rebound and 8,8 assist dalam 34 menit per game. So, LeBron James, King James is on a mission. Seru banget kita harus bisa menikmati dan juga kita harus bisa appreciate. Karena LeBron kita gak tau berapa lama lagi bermain di NBA. Probably like 5 or 6 more season max. Jadi, kita harus bisa menikmati LeBron James sebagai salah satu pemain terbaik di NBA. Hari ini Lakers mendapatkan balance offense dari pemain-pemain roleplayersnya mereka. Dimana ada Kyle Kuzma. Menurut gue Kyle Kuzma itu hari ini pergerakannya di lapangan bagus banget. He was always on the right spot. Dan dia hari ini pun mencetak 17 point. Dan Kyle Kuzma akan sangat dibutuhkan sekali sama Lakers nanti saat di Western Conference Finals. Lalu masih ada Markief Morris yang menyumbang 16 point. Dan juga ada Danny Green yang menyumbang 14 point. Sedangkan Anthony Davis hanya butuh mencetak 13 point aja untuk Lakers bisa lolos ke WCF. Lu bayangin gak dulu? Kalau Anthony Davis masih main sama Pelicans, dia harus mencetak 40 point atau 50 point mungkin untuk bisa lolos ke next round. Tapi kalau di Lakers, 13 point aja udah bisa sampai ke Western Conference Finals. Oke, setelah itu juga ada Alex Caruso. Jelas Alex Caruso itu tadi melakukan 2 blok, 1 chase doang blok ya. Yang di blok adalah James Harden. Itu mungkin belajar dari LeBron James sih. Dan tadi gue baca online, ada orang-orang yang mempertanyakan. Lu lebih milih kalau punya point guard itu Russell Westbrook atau Alex Caruso? Ada beberapa yang menjawab Alex Caruso. Gue agak kaget. Tapi that's so disrespectful ya menurut gue. Bahkan menurut gue Russell Westbrook is still one of the top point guards in the NBA. Gue sih masih milih Russell Westbrook any day, anytime. Karena menurut gue ya kemampuan offense-nya masih bagus banget. Walaupun memang shooting-nya. Tapi man, we have to give more respect lah kepada Russell Westbrook itu menurut gue. But that is Rockets against Lakers. Kalau kalian punya pendapat lain, informasi lain tentang series itu yang kalian ingin utarakan, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. And last one, ada berita tentang Yohanis Atetokumpo. Hari ini gue mendapatkan banyak sekali tag-an di Instagram dan juga DM. Dimana dia pada bilang, Kak, ini ada apa nih? Kemarin kan si Yohanis bilang masih mau stay. Dia nggak mau pindah dari Milwaukee Bucks. Terus tiba-tiba hari ini dia meeting. And then semua orang rame karena dia unfollow semua orang di Instagram-nya. Even Milwaukee Bucks pun dia unfollow. Tapi kalau gue baca itu sebenarnya memang dia sengaja semuanya di unfollow. Jadi nggak ada arti apa-apa sih so far dan gue juga nggak mau memberikan kalian harapan palsu bahwa Wah, Yohanis akan pindah, akan gini-gini. Nggak, ternyata memang mungkin lagi rebranding kali ya. Karena juga yang gue tau tuh dia hanya sekarang follow-nya adalah Nike dan juga saudara-saudaranya dia. Jadi, kita tunggu aja sampai ada berita pastinya sekarang ini hanya ada gosip-gosip aja di media karena mereka ingin hype, mungkin pengen clickbait juga agar semua orang pengen baca beritanya. Tapi kalau gue bilang sih, Yohanis ini hanya lagi pengen mungkin clean up his Instagram dan juga pengen rebranding. Karena ini juga mungkin ada tujuannya mungkin bersama Nike. So, itu aja sih untuk hari ini time out-nya. Guys, thank you so much for the support. This Sunday, everybody. Thank you so much. So, besok Clippers lawan Nuggets, berapapun lainnya gue pegang Clippers. Besok gue pengen lagi Clippers gue menyelesaikan pertandingan. Karena kalau besok tiga sama, itu akan bahaya sekali. Gue nggak mau melihat kejadian 3-1 down. Dan for Nuggets balik lagi jadi 4-3 seperti di round pertama melawan Utah Jazz. So, besok gue berdoa abis Los Angeles Clippers-nya bisa menang ya. Amin. Gue kan nggak boleh ngomong Clippers gue. So, Ben, gue akan berusaha untuk nggak ngomong Clippers gue. Dan kemarin gue ditanyain apakah gue punya saham atau nggak di Clippers. Tapi nggak punya saham. Tentang aja, gue cuma fans beratnya Clippers sejak tahun 2003. So, besok gue berdoa agar Clippers bisa menang. Amin. So, thank you banget guys yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.